Halo selamat malam teman-teman selamat bertemu lagi dengan saya Bonny Pras di Kliteran TV teman-teman malam ini malam spesial saya masih berada di Berau di Tanjung Redep Kalimantan Timur teman-teman tepat di jantung kota di jalan apa ini tadi di jalan Haji Saedua teman-teman ini saya bertemu dengan komunitas Vespa di anak-anak muda di Berau teman-teman yang bernama Derawan Vespa Club kali ini kesempatan malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol sejenak dengan komunitas anak-anak muda Derawan Vespa Club teman-teman oke sembari menyiapkan segala sesuatunya kita tunggu sampai mereka pada siap teman-teman oke siap Halo selamat malam teman-teman kali ini saya berada di masih di Berau di jalan apa mas jalan apa Jalan Haji Saedua di Berau teman-teman Berau Kaltim Tanjung Redep ya ini di apa Bang Ries Brotherhood coffee ya Mas ya punyaknya Mas elok iku arema rek ikit tapi telung agung sempennya tapi arema podoh ketemu arema nangki ini sepon tengah rek ya Akewong Joni ternyata nangki nih wasik-wasik ini kali ini malam ini saya bertemu dengan komunitas Vespa Derawan Vespa klub temen-temen nah pada kesempatan malam ini komunitasnya pada udah pada ngumpul semua ya bisa kenalin satu-satu Mas ini dari Mas apa ini Halo selu ya kan dari Berau sebelah tapi asli di Telungagung ya sewenang Malang Mas ya ngerasa nih malang Sambian Seto dari Berau Mas Seto ini tokoh Jogja rek ternyata aduh-aduh tokoh Jogja ketemu nangki ini ya Mas ya ternyata ya masih kesempatan Jogja nih dan siapa lagi nggak cukup mereka beli saya Sigit dari Berau Mas Sigit juga dari Jogja juga ternyata nenek moyangnya Jogja ya Mas ya Sambian Mas hilang-hilang Berau ngawi-ngawi ngawi rek was asik ini tulur KB nah ini ketuanya ini Mas Sambal saya Mas Ahmad dari Berau Ketua Radu Ketua Radu Budok kebetulan saya ketuanya derawan Vespa klub sejak sincet tahun bira wingiku tahun 2018 Oh geren sekali Terus apa lagi Mas Mas Egy dari Berau Mas Mas Dhani dari Seragin Seragin rek wajah tengah ya Mas bang siapa muslimin dari Berau asli berasli ya putra daerah ternyata ya onok rek putra daerah ya nggak didominasi orang Jawa nah ini sejarahnya gimana Mas dulu apa terawan Vespa klub ya itu ini gimana ceritanya awal berdirinya terus kegiatannya apa aja kalau berdirinya derawan Vespa klub kebetulan dari rekan-rekan yang sudah senior-senior itu tahun 2009 cuma pengukuhannya 2010 Oh gitu ya ada pun untuk kegiatan kita tetap di bakti sosial Baksos teman-teman mulia sekali ya karena kalau di klub kita tidak mengadakan itu ibaratnya apa ya kalau makan tidak minum pasti keseretan ya bener-bener biasa lebih ke Baksos lebih ke kegiatan positif lah ya Hai ya ada pun kegiatan lain touring standar silaturahmi ke tempat rekan-rekan intinya kan apa ya namanya supaya akrab lah antara satu dan yang lainnya beraturban brotherhood ya kayak slogannya bangris coffee bangris brotherhood ya ini paling jauh dimana Mas paling waduh ini nanti anu touring touringnya kalau saya pribadi sih baru menyelesaikan Kalimantan dari yang terakhir kemarin ke Malinau Kaltara dulu 2014 saya ke Kalbar Oh ya Kalbar Entikong belum pernah kesana tapi asik sekali ya suka dukanya apa ini Mas apa komunitas apa sih di DVC ya buka terus kalau suka dukanya sih ya banyak sih Mas kadang namanya klub ini kan banyak kepala lain pikiran jadi ya kadang-kadang kita ini sebagai ya pribadi saya sih ketua ini agak sulit dan ada enaknya juga ngumpulkan temen-temen dan mengaturnya di klub itu ada yang agak muncul-mucil ada yang sudah ngerti ya banyak lah Mas kalau untuk hal itu standar masalah standar ya enggak enggak yang susah-susah enggak banget lah ya terus Mas Seto ini sebagai apa ini di DVC Mas seniman anggota seksi konsumsi mas tukang resik-resik panganan bener tapi Mas Seto ini juga seorang seniman juga ya Ma iya Mas ya seniman seniman juga ya Sering nipu teman hahaha kasih kagak-kagak rewek kuyangnya aseman lukisnya mural Mas ya ini banyak aktivitas selain di Vespaci di mural juga Mas ya ngambar-gambar apa sembarang macem sembarang macem gimana ya hahaha semua dihantar semua gaya pokoknya semua semua pokoknya KP ya si wikat KP sampai resik nah ini Mas apa Mas Elong sebagai apa di sini saya sebagai anggota Mas di sini ya ya ownersnya bangris bukan saya anggota pekerja di mas yang punya Mah Seto oke oh gitu ya iya-iya Iya terus visi-r 여기 kedepan any mas mas Ahmad für kalau untuk visi misinya mungkin ya tetap membenahi klub mengarah ke yang lebih hal positif aja lah tetap selalu stay positif ya open minded ya terus sarannya buat apa ya klub bespa yang ada di di Indonesia sekedar saran sesuai semboyanya di bespa satu bespa sejuta saudara apa ya kira-kira tetap solid jaga persahabatan persaudaraan jangan lupa see you see you see you see you tomorrow terus ya gitu ya terus ini ada rencana apa ya pertemuan atau meeting bespa klub se-indonesia di berlau gak mas kalau se-indonesia belum ya belum ya paling gak se-Kalimantan baru kemarin baru selesai sekal tim Kaltara oh gitu itu di Malinau Malina itu Kaltara ya itu Kaltara itu nama acaranya apa nah ini yang berangkat itu apa mas kemarin mas WBSK apa itu WBSK itu wadah pendapat skuter klub oh skuter ya yang nama lain dari baspa Altin Kaltara Altin Kaltara asik ya rame sekali ya itu mas Alhamdulillah rame acaranya pecah jos iya 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 asik ya asik 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 terus ada lagi yang mau disampaikan ini apa teman-teman apa 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 putra daerah ini apa apa ini yang mau disampaikan seperti apa dulu ini terserah terserah ya ini banyak ya sebagai putra daerah ya kan keinginan saya pespa itu selalu terus berjalan lah bukan di daerah luar aja di daerah sini juga harus kebetulan ada abang-abang kita yang relawan dari luar maupun dari berbagai daerah tetap bisa menyatukan kita disini semua siap siap oke teman-teman gitu ya terus apa lagi oponers opon mana mas kita mengangkat apa namanya wisata makanya kami ini memberi nama derawan bespa club ini mengangkat pariwisata di berau di berdia derawan itu ternyata salah satu tempat wisata di berau ya pulau 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 oh aku kurang tahu rauh norek kapan aku bisa ya harus nah siap-siap ketanya harus ya besok bisa setong awal kalau derawan ada di uang Rp20.000 oh iya itu ya oh itu ternyata itu teman-teman benar-benar nah ini tempat wisata juga nih yang punya ini juga nih apa itu ini bidung 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 pabuan cermin pabuan cermin danau dua rasa dimana itu di bidung-bidung ketamatan bidung-bidung berau oh berau ya ujung berau ujung berau ya bukan ujung berung ya ujung berung Bandung ya kalau sampean juga putra daerah sini ya mas ya kebetulan bukan bukan dari mana dari mana asal di daerah bidung oh bidung itu ya oh itu juga tempat wisata ya pernah di touring ke sana pada touring ke sana pernah ya teman-teman sering oh sering ya oke kalau teman-teman ada kesempatan ada uang kita pergi ke sana ya kan itu yang penting ada duit ya ada duit sih ada touring sekarang ada itu ada kesempatan uang ada uang ada kesempatan ada kesempatan ada uang iya bener aku ingat kata-kata John Paul John Seyled Zeppelin itu mas iya ketika ada waktu tapi gak ada duit ada duit tapi gak ada waktu itu ada yang lain ya itu sekulah apa ya seni iya seninya hidup itu teman-teman ya tapi boleh juga saya kapan-kapan diajak ke sana mas ya dimana tadi biduk biduk-biduk biduk-biduk nah itu ini namanya unik semua ini di telinga saya masih asing tapi ya asik Kalimantan selalu asik ya oke ya 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 ada lagi yang mau sampaikan apa mana ini bos ya bos ya apa apa mas bos ya sakin oke sampai disini dulu teman-teman ngobrol-ngobrol singkat asik dengan DVC Darawan Vespa apa community ya Darawan Vespa Club dari Braw Tanjung Redep teman-teman Kalimantan Timur sampai ketemu di episode Kelitiran TV berikutnya oke siap jangan lupa rasakan terjualnya John Brown siap kelay menunggumu iya maring ini aku melabur esok